Hai guys, this is Bray and welcome back again to Leviathan Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mencapkan selagi, sekali lagi, permintaan maaf Dimana ausnya di Jumat kemarin itu saya seharusnya mengeluarkan satu video khusus untuk Skyrim Mouse Review Cuma sayangnya saya belum selesai edit, semalam itu saya mencoba edit Cuma karena semalam itu ada special program dari Genshin Intake version 2.6 Jadi saya tidak sempat untuk cek, tidak sempat untuk bermain itu Bermain lagi, untuk lanjut edit untuk Skyrim, ya sama siapa mohon maaf sekali Lalu juga kita bisa kembali disini petualangannya si Coklat Kemarin kita sudah bertemu dengan si Heavily Armored Vigilante Freaking Bastard Yang menyuruh si Coklat, untuk mengambil semacam sap atau geta pohon yang ada di Dark Green Shrine Semacam kuil abandoned yang terkutuk Katanya geta ini bisa digunakan untuk menjaga desa dan mengusir monster-monster yang coba mendekati aroma itu Dan juga saya ingin bilang, tadi pagi saat saya bangun, tiba-tiba ada email yang masuk Videoku yang treasure hunter Claire, itu sudah mencapai seribu views Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang menonton dan mengikuti seri treasure hunter Claire I say thank you very much Karena video itu rupanya terkena perdoman komunitas Jadi harus diatur menjadi 18 plus age restistik terkena batas 1 umur Jadi untuk kalian yang mungkin sekarang lagi menonton dan mengikuti serinya Untuk kalian yang mencoba mengikuti serinya Mungkin kalian harus login dulu ke akun dan berada di 18 tahun, berapa bisa nonton Saya akan coba nanti juga edit, saya tahu sesuntut sempat nonton pagi, pagi-pagi sekali tadi Dan lihat oh memang, rupanya ada memang bagian tertentu yang lolos dari pengawasan Sehingga saya lupa untuk berikan kuota keadilan So, ya mungkin itu akan saya perbaiki nanti di masa mendatang Tapi sebelum itu ya, nikmatilah apa adanya Oke, begitu kita lanjut disini Tampilannya betul berbentuk seperti pohon dan wujudnya betul It looks like a penis Really same, betul-betul some Oke, I got dark green sap Getah Tapi dalam artian lain, saya jelaskan pohon ini rupanya hidup Dia seperti manusia Dan dia mengeluarkan simen atas susu Eee, I wanna check my player Tuh kan, si coklat penuh dengan susu lagi Itu saya harus take a shower dulu Eee, lupa saya Disini tuh ada monster penunggu Eee, iya, monster penunggu danau itu Yang kalau habis minum air atau lakukan sesuatu disitu Nanti bakalan Eh, disini kah? Saya lupa dimana Belakang sini kayaknya deh Hmm, karena saya tidak dapat Berarti saya balik saja deh ke rumah Karena, oh iya, disebelah kanan lagi Sebelah kanan sana kan untuk Oh iya, oke Saya harus mandi dulu Karena tidak mungkin saya pergi ketemu si Heavy Armored Eee, vigilante itu Dengan keadaan penuh dengan susu Kan, it's impossible Check armor Oke, it's in good condition Kita kembali ke Si Heavy Armored Guy Freaking Basterd itu Yang memberikan pekerjaannya ke coklat Yang harusnya menjadi tugasnya Tapi malah diambil alih-alih coklat Dan juga sesudah coba Untuk exploring beberapa hari yang lalu Rupanya tempat yang saya datangi terakhir itu Yang di mana ya Yang ke markasnya bandit mungkin ya Itu ada sumur Rupanya sumur itu bisa digunakan Saat kalian punya letter Eh, letter Tangga Cuma pasan saya sudah pakai Letterku di sumur yang satu ya Dan bisa cek di guide Disitu bisa dapat Semacam Apa namanya Apa lagi namanya Artifak yang batu itu ya Kayak batu, artefak itu Yang digunakan Untuk mengaktifkan Semacam tempat ritual Yang ada di atas tadi Don't cause much trouble Don't cause too much trouble Okay Here we go Alright I got the set You don't seem dangerous And you are devoted too So I will allow you to enter this settlement Wow I can enter now Nice Don't cause too much Eh, salah 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 orang Take this one Take this one Okay, banyak yang bisa di Ah, I have this one You don't have firewood and lumber To light the fire Ambil pohon Setelah dapat pohon Saya bisa pakai logo-nya Biar jadi firewood Setelah bisa aktifkan Tiga firewood Yes Dan jadilah campfire disini Ambil ini Take this one Take this one Okay, ambil ini Kita pincar semua orang ini Bisa Oh, disini murah Lockpicknya cuma 200 Di luar sana lockpick 300 ya Dia jual 300 Bisa ambil letter Nice Sabut lo itu Saya bisa jual Apaku ya Ada hitam yang menumpuk deh Ada kayaknya hitam Kukul yang 99 Hitam kukul yang 99 Apa ya? Kau menerima animal wing Atau animal feng Animal feng Itu tuh ada 100 Di sana Hmm Yalah Coba Itu kan tadi Tools Coba ama Oh Dia jual letter ya Armor letter Hmm Okay, then Terakhir Weapon Wooden Stone Beast Beast Oke Supaya standar House-nya Harusnya Kau saya pertama kali main Mungkin ini yang harus saya lakukan ya Langkah awal yang selalu Masalah datang ke markas ini Bisa-bisa beli dengan ini ya Jadi semua barang yang saya dapat itu Dari material-material drop Loan monster Mungkin saya bisa jual saya terlebih dahulu Dan saya bisa gunakan untuk beli item disini Harusnya seperti itu Oke Kalau begitu Kita cek ini rumah apa Di jalan tekor Besok Ada Boss Raja Mungkin ada Pemimpin Pemimpin wilayah disini Mungkin Mungkin Ada hobos Ada rumah disini Kita masuk rumah warga Dengan Saya naknya saja Tanpa perlu Kompromisi Rumahnya rusak-rusak Mungkin terkena bencana Atau hal apapun Ini rumah Tidak ada pintunya Semua di komentari Coba bicara dengan ini Don't cause so much trouble Oke Kau saya ke bawah sini G13 Oke Ada chest disana Ada obor-obor level 3 Oke Ini Dapat enchanted doll Enchanted doll Magic core Betul kan Ini musuh biasa saja Oke Ada tanaman Lah Bukannya baru-baru saya bunuh yang level 3 Oh bukan Wait How I go there Aduh ada layong lagi Oh bisa Oke Sekian saya akan mati Oh That is the way Banyak mungkin treasure yang saya tidak lihat ya Dan dia yang bilang Game ini Rupanya Punya New game plus Setelah saya baca Hit it Oke Bukan mimik Thank you Use lockpick Did manage to lockpick 500 selira Nice Oke Situ cuma Obor-obor Oh ini Mungkin kalian belum pernah lihat ini Ini adalah Mud 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 Mudman Namanya Mudman Terus pernah lawan sebelumnya Di daerah sebelah kanan Itu dapat item Bad root gemat Kos Di mana Jalan di situ Aduh Armored ini kuat Saya sudah dapat tricknya untuk lawan musuh yang level 3 yaitu menggunakan ox move terlebih dahulu Dan setelah Ox move Kami bisa langsung menyerang yang dua kali Dan itu sudah dipastikan dia akan mati Itu kalau menggunakan Kamaitachi ya Saya tidak tahu kalau sudah upgrade pedang menjadi Bronze Sword Mungkin sudah agak lebih OP dan kuat Sasa itu sudah lebih worthy untuk mengalahkan musuh ya Lebih worthy and goody And awesomeness Oke lah Sini balik saja Jangan dulu lawan musuh Bre jangan lawan musuh Ini monster yang high quality slime Dia dapat dari lawan ini Nah tidak dapat item Dari dia Kalau kalian nanti farming Kalian nanti farming Kalau mau mendapatkan high Untuk saya bicara kalian ini untuk kalian yang main ya Untuk kalian yang main Untuk kalian yang menonton Saya ucapkan terima kasih banyak ya Kalian sudah menonton saya bermain game Dari Kagura Games ini ya Terima kasih banyak Dan kalau yang main Selanjutnya tadi Kalian bisa dapat untuk high slime itu dari yang monster tadi itu Yang semacam jelly-jelly itu Oke Mungkin saya mau bertanya dengan orang-orang disini Sambil menunggu Saya mungkin akan tidur jam jam 21 Saya bisa tumbuh sepagi Dan saya akan pergi ke markasnya bandit Mungkin saya bisa exploring lagi di daerah sana Atau cik yang dibawa tadi itu ada gerbang Mungkin bisa Kayaknya itu gerbang mungkin terkunci Mungkin saya bisa kesitu Men What am I doing? I'm building a house to withstand the rain When I settle here The remaining house weren't enough And even though I can fully repair them They should be fine Well I rather leave this island than restore this place But until we find a way to do that We have to survive here Oke Oke ini lagi Jante When we were fever Fever Restoring building was tough So we use ruin or cave to sleep But there was always the risk of getting attacked by monster Well there are various people on this island People who don't like cow Crowds Thieves too A bit north From this settlement There's a guy named Galio Living in a mining set Oh itu dia Galio 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 the cranky ya Galio si pemarah Atau lebih sebenarnya Lebih tepatnya Yang suka Marah Men You need to cooperate If you want to settle down in this village Otherwise You will just be damn useless And become a party People that are self-confident Go out and hunt Others make weapon Building And provides their knowledge About food and herb Anything No matter how trivial Might be of use Our currency lira Is a way to see how Pihetful Someone is It's not the best system But at least the lira Helped maintain the order Oke Sekiranya kau orang tua Yang tidak bisa berdiri Banyak kau orang yang sehat-sehat saja I've gotten used to living in a tent Having a proper home It's still better Talk But until a new house is built I'd rather to live in a tent Since the existing ones are overcrowded Would I rather live outside the village? Of course not Then I'll die to bees or some illness In this village everyone can feel safe There aren't many supplies But at least they won't die out there Oke Nice information Woman I've been on this island for a while Many of my companions were killed by orc and wolves So sad about that But I managed to get here and survive At least there's a village like this To keep people safe on this island Yes, that is true So it is what it is Right Oh, tadi kok tirau di tenda ya Saya bisa masuk ke tenda Ya udah Oh, saya tidak mungkin pi di sini kan Saya tidak mungkin pi di sini kan Sini ada orang banyak Saya sudah cukup skill ku Masih 233 Saya simpan saja dulu Dan saya sleep 6 jam Supaya kita bisa explore ke daerah yang satu itu Oke Di sini orang-orang kalau malam hilang ya Jadi tidak bisa belanja Orang di sini juga hilang kalau malam ya Apa ya Oke, sama seperti tadi Don't cost most trouble Hiya Yes Coba masuk ke Oh, save dulu Kenapa agak lag ini Oh tidak, saya kira lag I don't supposed to do this, right? Tidak selalu saya melakukan ini Karena orang pada tidur Oke lah Oke, saya kebosin dulu Lah, tiba-tiba langsung muncul orang ya Setelah respawn Lewat saja nih Let's pass this Oh, saya bicara dengan raja sih sebenarnya You need to special key to open it Oke, show Saya harus butuh kunci special untuk buka itu ya Sama dengan Dimana ya Saya lupa ada tempat yang juga butuh semacam kunci special Saya bisa lupa dimana Oke, level 2 Ada bandit level 2 Ada chest Di situ Diambil dulu chestnya, breng Waduh Ada 3 lapis musuh menunggu di belakang Musuh sudah antri di belakang Oke Lock tick, nice Aduh Musuh menumpuk di belakang Dan Ya Semoga tidak ada yang broken armor ku ya Sebelum ini semua selesai Oke You all die You all die Oke Kok gak usah saya pergi coba yang sungai Tadi itu ya Yang stage Semoga lagi Danau Yang semacam ada spirit Yang ada roh Yang memberikan kita golden axe Itu Wait, wait I know this place Oke, ini Buntu disini Oke, saya akan tipu semua kalian Kayaknya saya tau ini Ini ke atas Oh, betul Yes Oke, I don't want to fight you guys Disini itu bisa It's a drive up well It might be able to use a ladder To climb down Please ladder here Yes You set up a ladder Injective Sudah menunggu di sebelah ku Oke, dan kita turun disini ya Ada apa di bawah sini Oh, ada slime Ada slime Dan ada musuh baru ya Ada musuh baru Slime jelly Thank you Ah, itu chest Itu ada chest Where did I get that? How did I get that? What is this? Nechopa, jelas And what is this creepy monster? Oxmo Geyser Namanya Geyser I don't like to see Geyser That is so weird, my friend Aduh, explosive powder Nggak tau dimana Tung, itu Car lewatnya Mereka lewat mana? Kalian lihatin nggak? Mungkin Oke lah Oke, kita masuk ke Markasnya si Bandit Masuk ke Markasnya Bandit Ambil ini Linen Bukan Linen Oke, thank you Sudah ambil chest itu Terbelum kah? Lupa Bell Iron dulu disini Saya tidak tau Ini kah yang menjadikan Markasnya si Bandit Kayaknya bukan deh Ini cuma Sekebetulan gue biasa saja Tung Berarti sekarang misiku apa? Saya tidak bisa pergi Ke daerah atas juga Hmm Sudah menunggu di belakang deh Terima kasih untuk lockpicknya Yang saya gunakan disini Get it? Ini sudah pernah saya buka kah sebelum? Kayaknya belum deh Explosive powder Explosive powder Explosive powder Rupanya disini dapat Explosive powder Oke lah Saya buat dulu Saya buat dulu Kayaknya deh I can move I can move Oke Nice Nice Saya bisa buat Explosive powder Ini dekat dengan rumahku ya Mungkin saya harus bicara dengan Raja dulu Saya harus bicara dengan Si pemimpin dari Desa Tempat para korban selamat itu ya Mungkin Mungkin saya harus ke sana dulu Saya sudah dapat juga Explosive powder Bisa saya gunakan untuk Apalah Saya akan berkunjung ke Galeo nanti Nanti ya Yang chest merah itu Kalau tidak salah Isinya adalah Semacam Batu Artifak Ya Artifak Itu sebenarnya tadi Artifak yang digunakan untuk Ritual Oke nanti Yang penting sudah bisa digunakan ya Oke Perbaikin dulu Repair ke masih ada 50 Main banyak Dan harusnya kita bicara dengan Raja mungkin Tapi sebelum itu Sama kesin dulu Bicara dengan warga biasa Oke Man This is an excellent place We Repopulated The ruins Of the ruins Of a village That exist On this island Before We tried to settle In the village In the east But it was Overrun by goblins So we gave up On that idea And moved to the western side Not only that But in this village Remain As well as Other part of this island There are Threshold Of ancient Civilization Oke Ada peradaban Tua dan kuno Just ambil ya nih Thank you Take this one Take this wine Linen Oke ada woman It's thanks to the village chief That I can live An ordinary life Like this Even if it doesn't look like it The man protect us And hun too The least I can do It's cook something tasty For them in return Thank you for your hard word ma'am This island has abandoned resource So there's always food out there Of course We may become food too Thanks to the chief gathering Of people like this We'd stop worrying So much about that Now there are blacksmith and craftsmen That make items And we have a woman Who cook as delicious food Delicious food What is this? Oke dapet thread What is this? Linen Oh ho Banyak linen gue ya Persiapan untuk armor bronze Oke setelah rumah warga selesai Berikutnya Selasa kita masuk ke rumah chief Petua desa ya Petua desa Oke kita bercandaan ini Don't be rude to Captain Soren Don't be rude to Captain Soren Captain Soren Oke dia Captain Dan kenapa rumahnya hancur-hancur ini Kan tidak punya semacam material Untuk memperbaiki rumah kah? Heimdall Wih Kayak saya pernah denger nih nama Heimdall Dari apa ya? Ya pernah denger nih Heimdall An elf That's surprising You are a very rare creature I'm in charge of medical matters here Well not that an elf will be afflicted by human This is gahahahaha Shut up mate Oh and an elf I've been on this island for a while But it's the first time I've seen an elf Excuse me Where's my menace My name is Zolan I am the leader of this vigilance in this village Leader of the vigilante So you are the one who help out these people survive That's right Many people were suffering So I had to do something Besides Many were dead before they even reached the shore With more slain and eaten by wolves Even now People that live on this island are hunted and die Hmm Yet part of the civilization that once flourished on this island still remained We used the remain of the village to create this settlement But after each civilization had vanished Is the island become like it is today Anyway we will not be able to survive unless we stick together and help each other You probably know that I already But this island is inhabited by goblin and orc too There are also thieves that are doing whatever they want We need to maintain order on such a dangerous island So we created a community together with those that were trying to survive Same goes for you As long as you don't disturb this place You are welcome here You may use this facilities in our village freely Having said that we don't have many rooms So you might have to use a 10 instead You said you've been on this island for a while How long has it been? Let's see I can't remember how many days exactly But it's been several hundreds of night Okay Okay He's already been on the island for a while Because I'm only 44 days here Haven't you tried to find a way to escape? If we had someone who knew how to build a ship We could try to make one and leave But then that would attack us You saw it too, didn't you? The monster surrounded by the storm The Leviathan Yeah It's like the warden of this island It won't allow anyone to leave However, it doesn't seem to have any power beyond the shore So at least we're safe here Still, it's a fact that we can't leave this island As long as the Leviathan exists It's like an illusion An illusion? That's right As it said that it looks like a dragon And that its eyes are the storm itself I don't get it It's like a natural phenomenon That's why they call it a dragon god The fighting it will be like lightning fighting nature But when did you learn that information? As I told you There are remains of an ancient civilization left on this island West of here there's some kind of stronghold There are many old documents stored up there We once had scholar who could read them He did study many of them But Unfortunately, he's gone now But he will learn that the Leviathan was artificially created Or rather, summoned However, we can call it nature Since it's only just using nature power In other words You're saying there's a way to do something about the Leviathan? Exactly According to the story Someone took it out once And it has gone for a while If you go there You might learn more about it As long as you're able to read those ancient document You might put that in Ancient document I'm sure I can decipher them We elves have always cherished ancient language Hmm, then you will surely be able to find a solution I'm not sure I can bet everything on you But I will tell you this You will find those document in area southwest of the village South west However, we locked that area down to avoid them from being destroyed by malicious people Use this key to access that area Right Blockade west area key Nice If you learn something Come and tell me We should copyright on this matter Thank you, sir You're very kind, sir You're very kind, sir Coba cara lagi dan dia If you find any clues There should be a lot of document on the top floor of the old knight post So try checking there Try checking there This is literally a hundred percent progress, man Akhirnya saya sudah bisa berprogress jauh Oke Saya bisa buat Explosive Explosive Where are you, explosive? Saya bisa buat healing bandage Saya bisa buat apapun yang belum pernah saya buat sebelumnya Saya bisa buat ini satu Buat ini satu Buat ini satu Buat ini satu Ini sudah pernah Ini juga sudah pernah Smoke screen bottle sudah Stone bottle Buat satu Molotov cocktail Buat satu Skared flame Butuh holy Holy bottle Aku habis Explosive bottle Yes Oke Poison bottle Belum pernah saya buat Saya butuh aim cure bottle Heart tea Buat juga Boleh Coba menambah Nambahkan item Untuk membuka achievement Aku tidak salah Kalau sudah menggunakan Membuat Apa Membuat item Lebih dari 15 atau 30 Terbuka achievement Cepatnya tadi belum terbuka Mungkin harus menambah lagi Disini saya mau lanjut Untuk ke Sini dulu ya Sebelum saya Sama kembali ke tempat yang Di dalam Sumur tadi Yang ada Jalan masuk ke bawah Itu yang harus menggunakan Explosive Bottle Lewat saja musuhnya sini Lewati semua Disini padat Musuhnya Saya lewati saja yang sudah saya lewati Because I don't need this All Masuk Oke Lawanlah dulu Saya tidak tahu Oh Gesser bisa menyerang Dia level 1 Tapi Kalau tahu saya bisa buat apa Dengan barang itu Saya bisa buat Armor baru Yang mungkin dapat Reflect Regeneration Tapi saya mungkin Buat 3 atau 2 Selas Rokia I could break it By using an Explosive bottle You want to use A pulse bottle To break the Rokias Ledaknya Boom Dan Tidak terkena efek Si coklat Luar biasa Oh I can go here Nice I have to Hit it It won much It's locked Oke Bro Bukan disinilah Akan rusak semua lockpickku Lockpick broke Lockpick broke Libra relief Waktu itu masih ada 12 Thank you Libra Oke Saya bisa bawa nanti itu ke Apa Shrine Tempat ritual yang ada di atas Nanti saya bawa Oke Selesai itu sudah Berarti ini progress ya Berikutnya mungkin saya mau ke tempatnya Si Gali-Galeo Gali-Galeo siapa coba Galeo Gali-Yoga Siapa namanya Galeo 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 the Crank Oke We go here Sama ke Galeo Atau si Kayaknya saya mau coba Penasaran saya dengan Si roh spirit penjaga danau itu Disini Kalau salah Si roh spirit penjaga danau Roh spirit penjaga danau Disini It's a water spring The water looks clear So you might drink it The air is also very quiet Kalau saya show Mungkin disitulah muncur Terus saya coba drink Wa-e saja ya Coba draw Wa-e Oke Nothing happen Kalau draw Wa-e Coba saya Kalau drink Itu jatuh Coba saya drink lagi Atau shower Kayak shower deh Shower gak Aduh Kalau shower mungkin Saya bisa ditarik ke bawah ya Bahaya Coba drink Wa-e Oke jatuh Belum ring X fell into the lake Oke Datang spirit A battle for spirit came out on the lake What did you drop Did you drop this golden X Coba tukerkan yes Hmm The light spirit disappear with X Oh Jadi kalau salah Dia bawa lari ya Oke lah Dan sasa Saya bisa kesitu lagi nanti Mungkin Kalau sudah Take a shower Mungkin Take a shower lagi Sudah Kalau saya kesitu shower Apa yang terjadi Oke Saya mau pergi shower Sudah menunggu di hari esok Dan saatnya untuk pergi Test shower Di dalam danau Dengan spirit itu Roh Spirit Tersebilang Ah sama Sama juga artinya kok Eh Kata sini dulu Bisa tiba Saya tidak dikejar musuh Coba take a shower You've already seen Skip it So it's nothing happened Oke Berarti yang terjadi Hanyalah Kapak mau akan dicuri Kalau kau drop disitu Ya Oke lah Oke 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 Fine fine Dan saya mau test terakhir Yaitu si Galio The Cranky Karena penduduk Di desa Sudah menyebutkan tentang Coba lah kok kunjungi si Galio The Cranky itu ya Katanya dia tidak mau hidup bersama Dengan keluarga di desa Katanya dia mau hidup sendiri Dia tidak ingin membagikan Apa yang dia punya Kepada orang lain Mungkin seperti itu maksudnya Dan mungkin ini Seperti biasa sebilang Akan menjadi seri yang panjang Karena banyak progres Dan banyak dialog percakapan Yang harus Kalian dengar Dan kalian lihat Sendiri Tadi Saya belum mau masuk Saya mau belakangan Saya dulu situ Saya mau kumpul Untuk beberapa batu dulu Terlebih dahulu Sebelum saya bawa Kedalam tempat ritual Saya sudah dapat Aries Eh bukan Aries Tadi Libra Kayaknya saya dapat ya Libra Libra Dan saya juga dapat Ini bloket Bisa ke daerah sana Dapat dark green sub juga Setelah Saya akan masuk kesini Dan lockpick Oke masuk Disini itu tidak Boleh menang Terlebih dahulu Komulat hadshin Oke Fight Dan Jangan menang Coba fight Saya kaget saya Nah ini Bisa tes attacknya berapa 40 attacknya Coba saya Mati Mati Besai Saya kira ada orang yang Tuk-tuk di belakang Chocolate was defeated Wah Tunggu Maksudnya bukan Bunuh diri Tapi Dikalahkan oleh dia Saya mengerti Maksudnya Apa tadi ya Apakah harus Mati dulu Atau Kalah Tunggu tadi Yang jelas Suicide bukan opsinya Saya tes kembali Satu kali lagi Jadi saya harus Kalah Bukan suicide Oke Mungkin suicide berlaku Kalau Di luar dari event Begitu mungkin ya Kayak Kayak kemarin Di episode sebelumnya itu Saya kalah dari si Tiff Tapi saya pilih opsi Suicide Dan akhirnya Ter-trigger Eventnya Mungkin kalau si Galio Bukan seperti itu Harus dikalahkan Dalam artian Dikalahkan betul Bukan dikalahkan Karena saya menyerah Kan begitu Dan disini Pilih opsi Fight If you choose fight And win You won't be able to use Galio Saya tak kebiasa saja Depend Tampilannya Keren juga gak sih Galio Rambut putih Tutup mata Oke i'm dead Chocolate was divided No scene Oke fine Berarti mungkin Sesuatu yang harus Mentrigger Supaya efeknya aktif Mungkin harus ada sesuatu Yang terjadi Atau harus mengambil Sesuatu dulu Supaya bisa Mentrigger efeknya Sehingga bisa muncul Untuk Headscenenya Kemudian saya makan Dulu disini Dan saya save gameku Dan kalau begitu Selesai cukup Selesai dulu Untuk episode kali ini Saya akan akhir disini Untuk petualangan Dan exploring Dari si Chocolate Exploring Dan petualangan Kan sama saja Artinya Selesai itu saja Dari Sudah akhirnya Sudah bisa Masuk ke dalam Desa Dan Berinteraksi Dengan wakil desa Dan melihat Dan Membaca Dan melihat Situasinya Rupanya Mereka dulu Makanya Rupanya dulu Bermukim di tempatnya Si Ork Ork lagi Goblin Yang di sebelah kanan Yang mungkin saya belum Akan lihatkan nanti Tapi nantilah saya buat Untuk sekarang Saya mau fokus untuk Coba ikuti storynya Saya dulu Mendalami storynya Lebih jauh Setelah itu Selesai Di bagian desa Mungkin saya bisa coba Untuk ke Goblin Tapi sebelum itu Saya akan upgrade dulu Untuk armor Disini saya belum bisa Upgrade armor Karena Saya mau mengikuti story saya dulu Karena mungkin Setelah saya mendapatkan informasi Tentang cara keluar dari pulau ini Yang ada di Tower Guard Yang diberikan kunci ke kita Oleh si Soren Si pemimpin dari Penegak hukum Yang ada di sana itu Mungkin dia bisa Kerjasama dengan Si Alisa Sehingga saya bisa lewat Ke atas untuk ketemuan Ork Mungkin Atau mungkin Di sebelah kiri Barat itu adalah Pusat atau tempatnya Si Ork Mungkin juga bisa begitu ya Kalau iya Ya lumayan Waktunya farming Untuk meng-upgrade armor Ya sesuai yang saya sampaikan Selebihnya kita akan Explore lagi Di next partnya Dan lanjut story Tentunya Oke Nanti dasar guys Just wait for more See ya Sub indo by broth3rmax